Pembukaan Maulid Arba In Kelima Kota Jambi Kamis Malam dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana. Kegiatan yang digelar di panggung Ampi Teater Gentala Arash tersebut berjalan hikmat dan lancar. Berikut liput aja untuk Anda. Kegiatan pembukaan Maulid Arba In Kota Jambi dihadiri ratusan orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kegiatan yang diawali dengan pembacaan Maulid, ceramah agama, hingga pemberian santunan kepada anak yatim ini juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Jambi. Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri Kapol Resta, Dan Rem, Ketua Basnas, Direktur Alhidayah, Dirut Bank 9 Jambi, Laskar Melayu Jambi, Laskar Pemuda Jambi Kota Seberang, hingga Camat Pelayangan dan Camat Danau Teluk. Dalam sambut aja, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menyampaikan upaya yang dilakukan pemerintah Kota Jambi dalam menanggulangi COVID-19, yang mana tidak lepas dari peran dan dukungan TNI Polri serta para ulama. Selain itu, dirinya juga menyampaikan potensi pariwisata budaya yang ada di dua kecamatan, yakni Kecamatan Pelayangan dan Kecamatan Danau Teluk. Dirinya mengatakan melalui RPJMD tahun 2022, kedua kecamatan tersebut akan dijadikan objek wisata bagi turis dengan rute lebih kurang 10 km, yang setiap 500 meter diisi dengan sentra batik khas Jambi hingga makanan khas daerah, guna meningkatkan pertumbuhan UMKM di Kota Jambi. Hari Sabtu yang lalu, memperinyati hari batik, saya dan Pak Wali bersepeda, kami sudah putuskan di kawasan sentra batik, akan dibuat satu rute, jalannya diperbaiki oleh PU mulai direncanakan, kurang lebih rute sepanjang 10 km. Kemudian di sepanjang rute, itu Pak Camat Rikud ya, waktu itu, kita sudah putuskan, rapat di lapangan, kita akan buat gapura dari pintu besar itu, nanti semua turis rute menyelusuri kota seberang yang indah. Jalannya akan diperbaiki, rumah-rumah bertiang tetap kita pertahankan, bersepeda, tamu-tamu kita dari hotel akan ada paket-paket wisata seperti itu. Nanti setiap 500 meter ada pemberhentian, naik rumah ini makan makanan khas, tepe, naik lagi 500 meter jalan atau bersepeda, naik lagi makan kurupuk, kemplang, UMKM Kota Jambi akan diberdayakan. Terima kasih telah menonton!